Pria berambut gondrong ini hanya diam seribu bahasa setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas aksi pencabulan yang dilakukannya terhadap anak berusia 2 tahun. Pria berinisial KA ini merupakan warga pendatang yang bermukim di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Pria yang bekerja sebagai buruh serabutan ini nekat melakukan tindakan pencabulan terhadap anak tetangganya yang dititipkan kepada pelaku saat orang tuanya tengah menerima tamu. Dari keterangan polisi, aksi bejat pelaku terhadap korban tersebut terbongkar bermula dari korban yang mengadu sambil menangis kepada ibunya usai dititipkan kepada pelaku. Korban juga mengaku menjadi korban cabul oleh tersangka dengan cara memasukkan batu ke dalam alat vital korban. Pengakuan korban itu pun diperkuat juga dengan bukti hasil visum yang dilakukan polisi. Tidak ada hubungan, jadi ibu korban kebetulan tinggal di rumahnya tersangka, pelaku, di beda kamar. Satu rumah tapi beda kamar. Kebetulan ibu korban itu sedang mendapatkan tamu, jadi anaknya dititipkan ke pelaku. Korban kini sudah mendapat pendampingan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Sementara untuk tersangka, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, AINews, melaporkan.